Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Jadwal Arema FCVS Borneo FC resmi ditunda menyusul kondisi terbaru yang dialami tim Singoedan. Jadwal pertandingan Arema FCVS Borneo FC yang semula diagendakan pada hari Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023, akhirnya ditunda karena Singoedan belum mendapatkan home base. Penundaan jadwal pertandingan Arema FCVS Borneo FC dapat dilihat dari deretan jadwal pertandingan yang ada di situs resmi Liga Indonesia Baru. Terlihat dalam daftar seluruh jadwal pertandingan pekan 18 Liga 1 2022-2023 di website Liga Indonesia Baru. Jadwal Arema FCVS Borneo FC tertulis, tunda. Seperti diberitakan sebelumnya jadwal laga perdana putaran kedua Liga 1 Arema FC, melawan Borneo FC sebenarnya baru saja mengalami perubahan. Sebelumnya Arema FCVS Borneo FC dijadwalkan pada tanggal 16 Januari atau di match day ketiga pekan 18 I di Stadion Sultan Agung Bantul. Tapi seiring dengan batalnya Arema FC menggunakan Stadion Sultan Agung sebagai home base, manajemen Singoedan menerima jadwal pertandingan yang sudah diubah. Jadwal pertandingan terbaru itulah menempatkan laga Arema FCVS Borneo FC di match day kedua pekan 18 Liga 1 2022-2023. Dalam jadwal terbaru itu pula disebutkan venue pertandingan adalah Stadion Jati Diri Semarang. Hal tersebut sesuai surat bernomor 009, LIB KOMI yang diterima manajemen Arema FC dari PT LIB, di mana jadwal pertandingan dimajukan sehari. Surat perubahan jadwal sudah kami terima. Untuk laga perdana putaran kedua, Arema FC akan menghadapi Borneo FC di Stadion Jati Diri Semarang pada tanggal 15 Januari, ungkap Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, PT AABBI, Tatang Dwi Arifianto pada Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Dalam surat yang kami terima tertera bahwa alasan perubahan adalah penyesuaian jadwal, ujarnya. Tapi kini jadwal itu pun kembali berubah dan dinyatakan ditunda. Jadwal Arema FC kembali berubah ketika ada kepastian tak bisa menggunakan Stadion Jati Diri Semarang sebagai home base untuk gelaran laga putaran kedua Liga 1 2022. Arema FC tidak mendapat izin untuk berhome base di Stadion Jati Diri Semarang. Pemprov Jawa Tengah, Jateng, melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Disporafar, hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, mengumumkan tidak mengeluarkan izin bagi Arema FC untuk menggunakan Stadion Jati Diri di Semarang. Kondisi ini membuat manajemen Arema FC memilih menyerahkan permasalahan yang dihadapi pada PT LIB. Manajemen Arema FC menyerahkan sepenuhnya kepada PT LIB terkait jadwal pertandingan melawan Borneo FC. Manajemen tim Singoedan menyerahkan penjadwalan ulang kepada PT LIB selaku operator kompetisi Liga 1. Arema FC menghargai keputusan penyelenggaran pertandingan, kami istikomah menyerahkan keputusan pada LIB untuk melakukan penjadwalan ulang untuk pertandingan pekan ke-18 antara Arema FC melawan Borneo FC, ucap Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi, PT AABBI, Tatang Dwi Arifianto pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2022. Pada prinsipnya Arema FC siap untuk bermain dimanapun pertandingan digelar, tandasnya. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga!